Intro Halo guys Selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Truth The Heavens versi novel Gimana nih? Udah siap dengan kelanjutan pertarungan Yunshan dan Xiaoyan? Kui lah Setelah Xiaoyan berhasil memberi perlawanan Dengan jejak pukulan di dada Yunshan Akhirnya Yunshan menjadi lebih serius Doki kembali melonjak dari tubuh Yunshan Membawa energi yang sangat menakutkan Di sisi lain Hai Bodong baru saja menjauhkan lawannya Segera meliri ke arah Yunshan Ia dapat merasakan aura membunuh yang sangat dahsyat dari Yunshan Dalam hatinya Hai Bodong sedikit kesal dengan Xiaoyan Yang tidak sesuai dengan rencana awal Mereka berniat menyerang Yunshan secara bersamaan Setelah Hai Bodong dan Jia Xing Tian berhasil mengalahkan lawannya Tak lama musuh dari Hai Bodong kembali datang menyerang Dan ia segera pulih dari pemikirannya Tentu saja karena lawannya saat ini adalah seorang elit Dohuang Maka ia tak bisa bersantai memikirkan hal lain Hai Bodong dengan terpaksa kembali fokus untuk segera mengalahkan musuhnya Di sisi lain Jia Xing Tian juga memikirkan hal yang sama dengan Hai Bodong Ia hanya mampu berharap Xiaoyan akan baik-baik saja dalam tekanan yang sangat kuat tersebut Sementara itu Xiaoyan benar-benar ditekan dengan aura kuat dari seorang Dozong Aliran doki Xiaoyan pun mulai melambat karena pengaruh dari tekanan tersebut Xiaoyan akhirnya mengeluarkan api hijau zambrut dari tubuhnya untuk melawan tekanan dari Yunshan Perlahan tekanan berkurang hingga mencapai titik lemahnya berkat api hijau yang melonjak keluar Yunshan seketika terkejut menyadari api yang baru saja dilepas oleh Xiaoyan Ia merasakan sepertinya api tersebut berbeda dengan api yang Xiaoyan gunakan 3 tahun lalu Aura panas dari api lebih kuat membuat Yunshan menyipitkan mata dan sedikit berhati-hati Tak lama Yunshan pun maju selangkah sebelum akhirnya tubuh Yunshan menghilang Xiaoyan terkejut dan tak menyangka kecepatan Yunshan bahkan melebihi kecepatan Xiaoyan dengan semua kekuatannya Tiba-tiba Yunshan muncul di hadapan Xiaoyan dengan tangan yang membentuk cakar Beruntung karena pengalaman bertarung yang cukup Xiaoyan dengan refleks mengepalkan tinjunya kemudian kedua tangan saling bertemu Benturan keras terjadi dan membuat tangan Xiaoyan gemetar sementara cakar Yunshan mencengkram tinju Xiaoyan Tekanan dahsyat dirasakan Xiaoyan ketika tangannya berlama-lama dicengkram Yunshan hingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan tekanan untuk mendorong cakar Yunshan Cengkraman pun terlepas bersamaan dengan ledakan yang mengakibatkan Xiaoyan mundur cukup jauh Yunshan tidak langsung menyerang Xiaoyan dan malah merapikan jubahnya yang berantakan Setelah itu Yunshan tertawa lalu berkata bahwa ia sudah memberitahu Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini takkan mampu menghadapi seorang elit di tingkat dozong Xiaoyan tidak peduli dengan perkataan Yunshan kemudian tiba-tiba Xiaoyan menghilang dan berada di dekat Yunshan Xiaoyan kembali menghantamkan pedangnya ke kepala Yunshan namun masih dapat ditahan Ledakan sekali lagi terjadi dengan lebih kuat menyebabkan serangan Xiaoyan memantul setelah terkena tangan Yunshan Xiaoyan pun mundur cukup jauh sementara Yunshan tersenyum melihat tindakan Xiaoyan Mereka pun kembali saling serang dengan sangat cepat pukulan demi pukulan saling beradu menyebabkan suara gemuruh terdengar di langit Hingga di pertukaran terakhir ledakan besar terjadi dan sekali lagi Xiaoyan pun mundur setelah terhempas aura dari ledakan Energi menyebar ke segala arah hingga ruang terdistorsi dan membuat semua orang berpaling sejenak Tak lama setelah itu Xiaoyan mengangkat kedua tangannya bersama dengan pedang besar yang siap dihempaskan Teknik flame splitting tsunami dengan dasyat dilesatkan ke arah Yunshan yang juga melakukan serangan Teknik great sorrowful wind tearing hand dengan kuat beradu menghadapi serangan Xiaoyan Sekali lagi ledakan membuat gemuruh dasyat hingga semua orang benar-benar berhenti bertarung Tanpa sadar mereka menghentikan serangan masing-masing dan menyaksikan kekuatan dasyat di langit Di sisi lain Yunshan tersenyum melihat arah ledakan terjadi hingga tiba-tiba sosok Xiaoyan meluncur dari arah ledakan dengan sangat cepat Yunshan tidak menduga Xiaoyan akan sangat berani secara terang-terangan menyerang dari depan Tinju kuat Xiaoyan diarahkan tepat ke kepala Yunshan yang bersiap untuk menahan serangan Tiba-tiba Yunshan merasakan kekuatan angin tepat di punggungnya Ia pun berusaha untuk berbalik namun Xiaoyan merubah tinju menjadi cakar dan memegang tangannya Dalam hatinya Yunshan berkata inikah sosok tubuh spiritual dalam tubuh bocah tersebut Yunshan berusaha sekuat mungkin untuk berbalik namun tak lama serangan kuat pun menghantam punggungnya Seteguk darah keluar bersamaan dengan suara hantaman yang sangat dasyat Semua orang yang menyaksikan benar-benar terkejut dengan serangan yang begitu kuat di langit Tubuh Yunshan terhempas namun sebelum membentur tanah ia berhasil menstabilkan diri kemudian segera menatap ke langit Semua orang yang menatap ke langit pun keheranan melihat sosok di samping Xiaoyan Mereka bertanya-tanya siapakah sosok yang mampu membuat seorang elit Dozong mengeluarkan seteguk darah Tentu Hai Bodong, Jiaxing Tian, dan Fama mengetahui sosok yang berada di samping Xiaoyan Seketika mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan mengingat kartu andalan terkuat Xiaoyan telah keluar untuk membantu Dengan begitu mereka dapat memastikan Yunshan akan mampu dikalahkan cepat atau lambat Di sisi lain para tetua yang melihat ekspresi gembira Hai Bodong dan Jiaxing Tian menjadi ketakutan Terlebih mereka melihat sendiri Yunshan terlempar dengan darah yang keluar dari mulutnya Hal itu jelas menjadi pukulan mental bagi para anggota dari Misty Cloud Di atas langit Yunshan berkata ternyata ini sosok tubuh spiritual yang membantu Xiaoyan Ia lanjut berkata akhirnya Yunshan dapat melihat sosok asli dari kekuatan yang selama ini tersembunyi Yao Lao tertawa kemudian berkata bahwa ia takkan diam saja melihat Yunshan menekan muridnya dengan sangat sombong Yao Lao berkata bahwa pemujaan ini akan sangat mudah untuk menghancurkan Misty Cloud dengan kekuatannya di masa lalu Yunshan seketika tercengang mendengar kata pemujaan yang mengacu pada seorang Ali di tingkat Dozun Namun Yunshan segera pulih dan terpikir bahwa saat ini bahkan Yao Chen tidak sanggup mengeluarkan 50% dari kekuatannya Yunshan tertawa lalu berkata bahwa ia akan menahan Yao Chen bersama dengan Xiaoyan di Misty Cloud Yao Lao berkata dengan nada meremehkan apakah Yunshan yakin akan menahan mereka berdua dengan kekuatannya Yunshan berkata bahwa ia telah menyiapkan seseorang yang telah lama menunggu kedatangan Yao Chen di Misty Cloud Yunshan langsung bertepuk tangan dan sosok asap hitam segera melesat dari aula kemudian berhenti di samping Yunshan Semua orang terkejut melihat penampakan asap aneh yang baru saja keluar dari aula begitu pun dengan Yunyun Ia bertanya-tanya siapakah sosok tersebut dan mengapa ia keluar dari aula Sejak kapan ia berada di sana dan tak ada informasi mengenai asap hitam tersebut Di sisi lain, Jia Xing Tian tanpa sadar juga bertanya mengenai sosok yang baru saja datang Hai Bodong berkata sepertinya itu adalah bantuan Yunshan mengingat ia berdiri di sebelahnya Melihat aura yang muncul sepertinya sosok tersebut bukan sosok yang biasa dan hal itu akan sangat merepotkan mereka Hai Bodong segera memerintahkan Jia Lao, Fama dan yang lainnya untuk segera menghabisi musuh mereka dan bergabung bersama dengan Xiaoyan Aura kuat pun terpancar dari ketiganya kemudian segera menyerang musuhnya masing-masing Di sisi lain, Xiaoyan dan Yao Lao jelas terkejut dengan kehadiran asap hitam yang tiba-tiba Mereka jelas tahu bahwa itu adalah sosok dari Hall of Soul yang memang mengincar tubuh spiritual Yao Lao Xiaoyan tanpa sadar berkata ternyata anjing tua Yunshan benar-benar berhubungan dengan Hall of Soul Tak lama Yunshan yang menyebut sosok tersebut dengan panggilan Protektor Wu pun tersenyum kepadanya Tawa terdengar dari Protektor Wu lalu berkata akhirnya ia berhasil menemukan Yao Chen setelah lama dalam pencarian Ia lanjut menambahkan bahwa kepala Hall of Soul pasti akan sangat senang ketika ia membawa pulang Yao Chen Mendengar hal itu, Yao Lao berkata bahwa Hall of Soul sangat beruntung setelah memanfaatkan si pengkhianat Han Feng untuk membunuh Yao Lao Hari ini Yao Lao akan membuat perhitungan dengan mereka yang berasal dari Hall of Soul Tak lama, sosok asap berubah menjadi seonggok manusia dengan mata merah menyala yang menyeramkan Yao Lao berkata kepada Xiaoyan, kali ini sepertinya Yao Lao benar-benar takkan bisa membantu Xiaoyan menghadapi Yunshan Xiaoyan mengangguk dan berkata sebaiknya guru fokus dengan kekuatannya untuk menghadapi orang dari Hall of Soul Setelah itu Yunshan meminta Protektor Wu untuk menghadapi Yao Chen sementara ia berurusan dengan Xiaoyan Protektor Wu mengangguk kemudian meminta Yunshan untuk tidak membunuh Xiaoyan karena masih ada benda yang ia ingin dapatkan Yunshan agak terkejut namun tidak bisa menolak dan hanya mengangguk Mendengar perkataan Protektor Wu, Xiaoyan terkejut dan berpikir benda apakah yang Hall of Soul inginkan Tak lama, Xiaoyan teringat dan menduga sepertinya yang mereka cari adalah Toshi Ancient God Jet Xiaoyan baru menyadari motif Hall of Soul yang juga telah menangkap ayahnya adalah benda tersebut Di sisi lain tiba-tiba sosok asap mengeluarkan rantai hitam melonjak ke langit sebelum akhirnya menuju ke tubuh Yao Lao Api putih seketika melonjak dari dalam tubuh Yao Lao dengan panas yang kuat Sementara itu Yunshan segera menatap dan bergegas menuju Xiaoyan sambil berkata hari ini tak akan ada orang yang dapat menolong Xiaoyan Xiaoyan pun mengembuskan nafas dan berpikir sudah saatnya untuk mengeluarkan kartu andalannya Di sisi lain rantai hitam melesat menuju tubuh Yao Lao yang seketika bertabrakan dengan api putih Rantai pun berbalik membuat Protektor Wu sedikit keheranan Ia lanjut mengeluarkan tiga rantai yang segera menyerang ke arah Yao Lao Lagi-lagi api putih melonjak membentuk lima ular yang segera bertabrakan dengan rantai hitam Melihat hal itu, Protektor Wu benar-benar tercengang dan berkata sungguh tak terduga kekuatan Yao Chen sangat kuat Pantas saja pada saat itu Yao Chen berhasil kabur menghadapi tiga ahli dari Hall of Soul Tak lama, Protektor Wu kembali menyerang setelah berteriak kepada Yunshan untuk segera menghabisi Xiaoyan Yunshan terkejut dengan teriakan Protektor Wu yang tampak kesulitan menghadapi Yao Lao Akhirnya ia menatap Xiaoyan dan berkata tampaknya Xiaoyan harus mati dengan sangat cepat Yunshan pun segera menyerang Xiaoyan hingga akhirnya terjadi beberapa pertukaran Setelah itu Yunshan yang benar-benar berniat mengakhiri pertempuran mengeluarkan teknik mematikan dengan pedang tajam ke arah Xiaoyan Menyadari serangan yang sangat berbahaya, Xiaoyan segera mengalirkan Doki menuju jalur darah dengan sangat cepat Energi mengalir melalui semua pembuluh darah dan berkumpul di satu titik Samar-samar terlihat adanya cahaya yang keluar dari tubuh Xiaoyan dengan aura mengerikan Yunshan terkejut dan keheranan karena Xiaoyan masih memiliki kartu andalan yang menakutkan Akhirnya Yunshan merubah segel tangannya dan seketika teknik membunuh yang mematikan Melesat menembus udara dengan suara gemuruh seperti guntur Semua ahli dari Misty Cloud jelas tahu apa yang dikeluarkan Yunshan begitu pula dengan Yunyun Summer Twine Breaking Blades dilesatkan ke arah Xiaoyan yang menutup mata Di sisi lain Yunyun seketika tanpa sadar menutup bibir merahnya dengan tangan ketika melihat serangan dari Yunshan Serangan yang dapat menghancurkan seorang elit di tingkat Dohuang telah dilepaskan Kegalauan jelas terjadi dalam hati Yunshan dalam situasi saat ini Ia tidak ingin Xiaoyan mati di tangan Yunshan begitu pun sebaliknya Sementara itu Hai Bodong dan yang lainnya juga menatap serius serangan Yunshan di langit Mereka merasa sangat khawatir terlebih Xiaoyan yang terlihat diam di bawah serangan Yunshan Para tetua Misty Cloud tercengang melihat serangan yang benar-benar menakutkan dengan gelombang angin yang dahsyat Di sisi lain akhirnya Xiaoyan membuka mata dan seketika tangannya membentuk segel bertepatan dengan serangan yang telah mendekat Open Montensil yang membentuk sosok telapak tangan ukuran raksasa melesat dengan cahaya menyilaukan seperti matahari Dua serangan dahsyat yang menakutkan saling bertemu menimbulkan redakan seperti guntur yang menggema di langit Misty Cloud Gelombang dahsyat tercipta hingga merobek ruang yang menyebar ke arah dua orang yang saling bertukar serangan Tak lama distorsi ruangan pun pulih bersamaan dengan cahaya menyilaukan yang mulai mengungkapkan dua sosok manusia Secara mengejutkan mereka dapat melihat dua lengan baju Xiaoyan robek dengan beberapa jejak darah berukuran kecil Sudut mulut Xiaoyan juga meninggalkan jejak darah akibat tekanan dari kedua serangan Di sisi lain tanpa diduga Yun San juga mengalami hal yang sama dengan Xiaoyan Keduanya sama-sama kelelahan akibat konsumsi doki yang sangat banyak Setelah itu Yun San berkata bahwa sepertinya teknik yang barusan Xiaoyan keluarkan adalah teknik tingkat tinggi Dengan begitu dapat dipastikan akan sangat menguras doki di tubuhnya Xiaoyan terdiam tanpa ekspresi menanggapi perkataan Yun San karena memang itulah yang ia alami Dengan sisa doki yang sedikit maka Xiaoyan akan kesulitan menghadapi Yun San Xiaoyan melirik cincin putih dan berpikir bahwa saatnya ia menggunakan Angry Buda Lotus Flame dari penggabungan tiga api surgawi Mengingat dokinya semakin menipis akhirnya Xiaoyan meminum pil untuk segera memulihkan doki dalam tubuhnya Menyadari hal itu Yun San jelas takkan menunggu sampai doki Xiaoyan bertambah kemudian segera melesat ke arah Xiaoyan Tiba-tiba Yun San sudah berada tepat di depan Xiaoyan dengan cakar tajam mengarah ke lehernya Pedang besar seketika keluar kemudian diayunkan ke arah Yun San dan terjadi benturan yang membuat Xiaoyan mundur Xiaoyan melempar pedang beratnya untuk menahan Yun San yang mengejarnya dengan sangat cepat Pedang dihempaskan bersamaan dengan cincin putih yang meledak menjadi sekumpulan api putih Xiaoyan segera menekan kedua tangannya menyatukan api hijau dan api tak terlihat bersamaan dengan api putih di depannya Melihat hal itu Yun San merasa familiar dengan serangan yang akan dibuat Xiaoyan Yun San jelas menyadari bahaya dari serangan yang pernah ia hadapi Oleh karena itu Yun San segera mengejar Xiaoyan untuk membatalkan teknik yang sedang dibuatnya Xiaoyan terus menghindar dari kejaran Yun San dengan mengeluarkan beberapa botol giyok berisi lotus api berukuran kecil Lotus pun segera meledak tepat di dekat Yun San yang sedang mengejar Xiaoyan Walaupun tidak berdampak kerusakan pada Yun San setidaknya itu akan menghambat pergerakan Yun San Tak lama usaha Xiaoyan berbuah hasil di mana api telah mulai bergabung Kesulitan dan hambatan penyatuan tiga api tidak terjadi mengingat tekanan dan kesungguhan di bawah fokus Xiaoyan untuk membunuh Yun San Melihat hal itu Yun San merasa tidak ada waktu lagi untuk menggagalkan serangan dari Xiaoyan Ia pun segera bermanuver dengan doki yang tersisa membuat tornado sebagai perlindungan Dua energi saling melonjak membuat semua orang merasa tertekan dan menghentikan pertarungan mereka untuk sejenak Angry Buddha Lotus Flame benar-benar telah menyatu namun Xiaoyan mulai merasakan tidak seimbang Doki dalam tubuhnya benar-benar terkuras dan mantra api segera menyerap energi alam untuk menyimbangkan penggunanya Di sisi lain tornado semakin membesar dengan Yun San yang berada di dalamnya Sementara itu pandangan Xiaoyan mulai buram namun dia terus berusaha untuk menyelesaikan semuanya Akhirnya Xiaoyan merasa sudah benar-benar kehabisan energi dan memutuskan untuk segera melepaskan lotus api yang terdiri dari tiga warna Angry Buddha Lotus Flame bertahan sejenak di depan Xiaoyan sebelum akhirnya dilemparkan ke arah Yun San Lotus seukuran kepalan tangan akan berhadapan dengan tornado yang besar di bawah tatapan semua orang yang tercengang Yun San di dalam gumpalan angin besar dapat merasakan api lotus yang semakin mendekat sebelum akhirnya menyentuh tornado Guncangan dahsyat terjadi bersamaan dengan kedua energi yang saling bergesekan sebelum akhirnya meledak Lombang dahsyat benar-benar menyebar ke segala arah membuat hai bodong dan yang lainnya segera turun dari langit Mereka berdiri di pohon menghindari ledakan yang mahadasyat di atas mereka Ruang benar-benar menjadi hampa setelah gemuruh menggema dengan angin panas yang menakutkan Dua sosok tubuh ditelan angin liar diikuti kabut tebal yang menutupi seluruh langit Misty Cloud Kegelapan tercipta dengan adanya kabut tebal yang tidak dapat ditembus cahaya Semua orang menatap ke langit dan tercengang dengan situasi di hadapan mereka Hai bodong, Jia Xing Tian dan yang lainnya berharap takkan terjadi hal buruk kepada Xiaoyan Sementara itu Lin Yan, Liu Qing dan Din Xiaoyan benar-benar tak menyangka Xiaoyan masih saja memiliki teknik tersembunyi Seorang di tingkat doang mampu melawan Dozong yang kuat Jika Xiaoyan berhasil menang dan kabar tersebar ke akademi Maka dapat dipastikan tetua Sukiyan akan sangat terkejut Di sisi lain Yun Yun yang kekuatannya di segel Yun San masih dapat merasakan aura ganas yang tercipta di langit Kabut berisi energi liar melonjak sebelum akhirnya dua sosok manusia segera muncul Mereka semua terkejut namun ternyata itu bukan Xiaoyan dan Yun San melainkan Yao Lao dan Protector Wu Mereka terlihat sangat menyedihkan dengan jubah yang compang camping Sementara Yao Lao terlihat menua akibat serangan dasyat yang terjadi di langit Tak lama kabut benar-benar menipis dan terlihat dua sosok yang terjatuh dengan lemah Setelah itu salah satu sosok bangkit dan segera mengejar sosok lain Semua orang terkejut ketika menyadari Xiaoyan bangkit dan mengejar Yun San Sayap hijau jamrut yang menjadi ciri khas Xiaoyan mengepak ke arah Yun San Kondisi Yun San saat ini setengah sadar dengan doki yang benar-benar hampir habis Xiaoyan berada tepat di atas Yun San dengan tinju yang mengepal Saat semakin dekat dengan tinju yang hendak menghantam Yun San Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita Yun Yun berteriak meminta Xiaoyan untuk tidak membunuh Yun San Pukulan Xiaoyan terhenti kemudian ia meliri ke wajah pucat Yun Yun yang memelas kasihan Di sisi lain Hai Bodong dan yang lainnya dengan tegang berteriak untuk segera menghabisi Yun San Jia Xing Tian bertanya-tanya apakah yang dipikirkan bocah tersebut Kesempatan bagus telah datang dan mereka berharap Xiaoyan tidak menyianyikan kesempatan tersebut Yao Lao yang menyaksikan tindakan Xiaoyan tidak mengeluarkan reaksi apapun Karena ia tersadar Xiaoyan akan memenuhi harapannya Tak lama benar saja Xiaoyan pulih dari kekakuan ketika teringat semua perbuatan Yun San Esmosi kembali melonjak kemudian Xiaoyan berteriak Anjing tua Yun San pukulan ini adalah untuk ayah yang menghilang Kakak yang dicacatkan dan plan Xiaoyan dihancurkan oleh Misty Cloud Suara dentuman terjadi berkali-kali dengan tiju keras yang menabrak jantung Yun San Bagian dada Yun San mengalami retak parah hingga terlihat cekung ke dalam Darah keluar dari mulut Yun San dan membanjiri wajah pucat dengan ekspresi ketakutan Tubuhnya segera melesat bersamaan dengan pukulan yang bertubi-tubi Xiaoyan benar-benar mengeluarkan semua tenaga yang tersisa hingga sayap dokinya menipis sebelum akhirnya habis Saat ini Xiaoyan seolah tidak peduli apakah ia akan jatuh pingsan setelah yakin Yun San telah mati Xiaoyan semakin lemah hingga akhirnya tak mampu untuk bergerak Kedua tubuh terjatuh dan saat hendak menyentuh tanah sosok tua segera datang menangkap Xiaoyan Xiaoyan merasakan kehangatan dan membuka mata kemudian menyadari Yaolau berada tepat di depannya Yaolau tertawa kecil dan berkata Xiaoyan telah melakukan semuanya dengan berlebihan Yaolau melihat pergelangan tangan Xiaoyan yang mengalami retak parah setelah pukulan kuat yang terakhir Ia tersenyum dan lanjut berkata sepertinya Xiaoyan akan menjalani pemulihan yang lama karena retak di tangannya Xiaoyan tersenyum dan teringat sesuatu kemudian menatap tubuh Yun San dan meminta Yaolau untuk segera mengambil tubuh tersebut Yaolau terkejut dan merasa terharu karena Xiaoyan sampai detik ini masih memikirkan untuk memurnikan tubuh untuknya Baru saja Yaolau hendak melangkah tiba-tiba sosok hitam segera berdiri di samping Yun San Protektor Wu berkata bahwa ia akan mengambil kekuatan yang telah ia berikan kepada Yun San berikut dengan tubuh dan rohnya Yaolau terkejut dan tak lama roh Yun San dicabut dari kepalanya Seketika Protektor Wu mengeluarkan teknik rahasia dan beberapa gerombolan asap keluar menghampiri Yun San Asap hitam dengan ganas memakan tubuh spiritual Yun San kemudian semua orang tercengang Para tetua keheranan dan tak menyangka sosok asap sebenarnya tidak membantu Yun San Sementara itu Xiaoyan kebingungan kemudian ia mengambil pil pemulihan dan memakannya Seketika kehangatan bertambah dalam tubuhnya dan pandangannya mulai menjadi lebih jernih Ia dapat melihat kejadian aneh tepat di depan matanya Xiaoyan bertanya pada Yaolau apakah sebenarnya yang asap hitam itu lakukan Yaolau merasa tidak yakin lalu menjawab sepertinya ia memakan tubuh spiritual dari Yun San Ia lanjut berkata hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan sangat menjadi berbahaya Akhirnya Yaolau mengeluarkan api putih yang langsung menyerang ke arah asap hitam Namun serangan berhasil digagalkan dengan sangat mudah Di sisi lain Yun Yun berteriak agar Protektor Wu berhenti melakukan hal tersebut Namun jelas semua itu tak akan dihiraukan oleh Protektor Wu Tak lama Yun Yun merasakan kekuatannya telah kembali mengingat Yun San telah mati Akhirnya Yun Yun segera menyerang ke arah Protektor Wu namun berhasil digagalkan Xiaoyan meliri ke arah Yun Yun yang masih berusaha untuk menyerang Protektor Wu Ia berkata bahwa sepertinya kali ini yang menjadi permasalahan bukan lagi Misty Cloud Melainkan Hall of Soul Beralih ke asap hitam yang akhirnya selesai memakan tubuh spiritual Yun San Ia tertawa dengan sangat bahagia kemudian berkata selanjutnya adalah giliran para tetua dari Misty Cloud Ia segera menyebarkan asap hitam yang langsung melesat ke arah para tetua Yun Yun bertanya dalam kemarahan apakah yang hendak Protektor Wu lakukan Protektor Wu tertawa kemudian berkata bahwa ia akan mengambil apa yang telah ia berikan Mendengar hal itu Yun Yun terkejut kemudian Protektor Wu lanjut menjelaskan Ia akan mengambil kekuatan yang telah dipinjamkannya untuk meningkatkan kekuatan para tetua Jika bukan karena bantuannya bagaimana mungkin mereka dapat naik tingkat dengan cepat hanya dalam waktu 3 tahun Ia tertawa sementara asap sudah berhasil menangkap para tetua yang berlarian Seketika tubuh mereka menjadi lembek setelah semua kekuatan aneh diambil dan kembali ke asap hitam Di sisi lain Yao Lao tak menduga kekuatan Protektor Wu saat ini telah sangat meningkat Dengan begitu ia tak akan mampu untuk menghadapinya saat ini Mendengar hal itu Xiaoyan hanya terdiam karena tidak dapat berbuat apa-apa Xiaoyan baru kali ini merasakan kegelisahan yang sangat besar terpancar dari Yao Lao Xiaoyan berkata bagaimanapun caranya ia tak akan membiarkan Hall of Soul membawa tubuh spiritual milik Yao Lao Yao Lao tertawa sambil menepuk bahu Xiaoyan kemudian berkata untuk melakukan semuanya dengan baik Yao Lao telah memberikan semua yang ia tahu kepada Xiaoyan dan mulai saat ini tampaknya Xiaoyan harus berlatih sendiri Hall of Soul memang sangat kuat namun akan ada masa di mana Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya Xiaoyan terkejut ketika merasakan perasaan Yao Lao yang dipenuhi dengan kepasrahan Di sisi lain Yun Yun akhirnya mundur dan terkena serangan yang cukup berat dari Protektor Wu Protektor Wu berkata bahwa tujuannya adalah untuk membawa tubuh spiritual Yao Chen Namun jika Yun Yun mengganggu maka ia tak akan segan untuk memusnahkan Misty Cloud saat ini juga Menanggapi hal itu Yun Yun tak gentar sedikit pun kemudian meminta semua tetua dan murid untuk menyatukan kekuatan membentuk formasi Protektor Wu tertawa sinis dan benar-benar marah karena telah dihalangi oleh Misty Cloud Namun saat ia hendak menyerang tiba-tiba aura pedang yang sangat kuat melesat dari arah belakang gunung Misty Cloud Seketika Xiaoyan merasakan aura yang familiar dan menduga itu adalah nalan Yan Ran Xiaoyan terkejut dan tak menyangka Yan Ran juga tampaknya berada di tingkat puncak Do Wang Bahkan sepertinya ia akan menembus tingkat Do Huang dalam waktu dekat Yao Lao berkata sepertinya itu adalah efek rahasia yang diturunkan dari Misty Cloud Efek yang mampu membuat seseorang memiliki semacam kekuatan lebih pada tingkatan tertentu Di sisi lain Yun Yun segera menoleh ke langit arah sumber aura kuat berasal dan bergumam akhirnya nalan telah keluar Sosok gadis santik dengan pedang berkilau melayang di udara dengan ekspresi terkejut Ia bertanya-tanya apakah yang terjadi setelah melihat Misty Cloud hancur berantakan Yan Ran yang melihat Yun Yun di bawah segera melesat dengan sayap indahnya Ia menanyakan apa yang telah terjadi dengan Misty Cloud sambil melirik ke ruang di bawah Ia langsung fokus kepada sosok pemuda dengan banyak darah dan seketika emosi pun melonjak dari hati Yan Ran Ia bertanya apakah itu Xiaoyan Tanpa alasan yang jelas Yan Ran bertanya mengapa Xiaoyan melakukan ini semua setelah semua permasalahan selesai Sungguh tak terduga Xiaoyan masih belum melupakan permasalahan di antara mereka dan melakukan hal yang tercelah semacam ini Mendengar hal itu Xiaoyan hanya tersenyum kemudian berkata bahwa masalah ini tak ada hubungannya dengan nalan Yan Ran Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Misty Cloud telah membuat ayahnya menghilang, membuat kakaknya cacat dan hampir menghabisi seluruh klan Xiao Dengan begitu apakah Xiaoyan tidak boleh melakukan perhitungan kepada Misty Cloud? Ekspresi Yan Ran seketika berubah sedikit tak percaya dengan apa yang Xiaoyan katakan Yan Ran berkata bahwa semuanya itu tidak mungkin mengingat Misty Cloud yang besar takkan mungkin melakukan hal itu kepada klan Xiao Xiaoyan tertawa kemudian meledek dan berkata mengapa Yan Ran tidak bertanya saja pada guru di sebelahnya Yan Ran langsung melirik Yun Yun dan bertanya apakah sebenarnya yang telah terjadi Yun Yun memalingkan wajah dengan ekspresi sedih berkata bahwa ia telah ditahan di aula terlarang dalam beberapa tahun terakhir Sementara Misty Cloud dipimpin tetua agung untuk menjalankan rencana gilanya kepada klan Xiao Yan Ran gemetar setelah mendengar pernyataan yang keluar dari mulut gurunya Yun Yun lanjut menjelaskan Xiaoyan datang menagi hutang dan berhasil mengalahkan Yun San Yun Yun seketika marah kemudian menunjuk ke arah asap hitam sambil berkata orang itu telah mengambil roh tetua agung dari Misty Cloud Saat ini yang terpenting adalah membalaskan dendam kepada orang tersebut Yan Ran segera melirik asap hitam dan merasakan kekuatan yang luar biasa dari orang tersebut Tak lama Yun Yun meminta Yan Ran untuk membantunya membentuk formasi bersama dengan para tetua Yan Ran menganggu kemudian mereka pun mulai membuat formasi bersama tiga tetua yang tersisa Seketika aura gabungan terpancar membentuk pedang besar yang melesat ke arah Protektor Wu Di sisi lain Protektor Wu tersenyum kemudian asap hitam keluar dari dalam lengan jubahnya dan dengan ganas melilit pedang raksasa Asap hitam seperti memiliki efek korosif yang mampu mengikis energi dari si pedang Tak lama cahaya pedang besar semakin menipis sebelum akhirnya menghilang Yun Yun dan yang lainnya pun dipukul mundur dan tak lama Protektor Wu menyerang mereka Asap hitam keluar membentuk telapak yang sangat besar kemudian melesat ke arah mereka semua Tiba-tiba serangan berada tepat di atas kepala Yun Yun yang terkejut dengan kecepatan dari serangan Beberapa ledakan terjadi mengakibatkan mereka semua mundur dan beberapa orang mengeluarkan seteguk darah Yun Yun dan Yan Ren seketika pucat tak menyangka dengan kekuatan dahsyat dari serangan tersebut Setelah itu Protektor Wu memalingkan pandangan ke arah Xiao Yan Jelas saat ini tujuannya adalah membawa tubuh spiritual Yao Lao dan mendapatkan benda dari klan Xiao Tak lama Protektor Wu berkata bahwa hari ini takkan ada yang lolos karena ia akan membawa roh Yao Chen dan orang-orang dari klan Xiao Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.